selamat menikmati jadi dia makan baso Haika happy, kenapa ga ada? Fatih, halo Haika Rudi, Haika Rajini Makasih diskonnya Fatih, kau sudah makan ya Kapan aku showroom ga makan ya Waduh lu mau hujan Perih, kau sudah makan Kapan aku terdengar Kapan aku terdengar Takkan Ski Buka Dengar Buka Nah Untuk Buka Buka Hai makan baso hai 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 enggak tahu tadi lagu duduk hai 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 baso Aci Hai kareza Hai masih diskonya Hai dikit habis video call-nya Hai baso Aci itu enak banget hai 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 enggak aku sedia kalau aku enggak ke Banyu hai 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 Kangit udah nyampe rumah Kak Hai makasih ya diskonya Hai keras banget Hai Hai pedes hai 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 nggak kasih diskonya aku sampai makan dulu ya Terima kasih juga tadi video call Enak banget sumpah Aku setelah kenapa aku suka Baso Aci ini Kak Reza dengerin aku ya Sebenernya aku udah nemu Baso Aci Enak kayak rumah Karena aku gak suka pedasnya Menurutku Baso Aci di rumahku itu udah enak banget Karena kuahnya asin Tapi ternyata aku dengerin lebih enak Tanpa apapun dia udah enak kuahnya Tapi emang kuahnya tanpa bubuk cabai ini Ya biasa aja sih Pas pake bubuk cabai itu enak banget Terus Baso Aci juga Enak banget Aku suka Karena dia Apa sih perintilannya ini tuh banyak banget Ada shomai Ada lidah Lidah kan namanya ini Terus ada tahu Mantap Aku lebih suka tahu daripada tembak Kak Kris Ya ampun Kak Kris maaf ya Kak Kris Jadi aku ditanya Oh bukan Lidah Oh bukan Lidah Iya Kak Mifu Mau kemana? Indonesia Argentina Indonesia deh Hai Kak Abil Gimana dong Kak Kris Pengen Vc Iya kan namanya disini lidah tau Orang manda aja sebutnya lidah Makasih diskonya See you Vc bulan depan See you Kak Reva Sambil makan deh aku udah lapar Eh maksudnya udah setengah jalan Hai Kak Leon Udah kangen lagi Udah kangen lagi Anggit Pokoknya Baso Aci enak banget deh Lagi gimana ya Nanti Ketahui Mba Sone Nggak takut sendirian Nggak bisa pakai nasi mana-mana enak-enak baso aja makan nasi kalian tim makan baso langsung sekali hab atau dibela dua dulu aku sih sekali hab 4 kali hab karena aduh makasih ya video callnya hari ini makasih diskonya masa dipotong empat dulu jadi kalo misalnya makan pake nasi biar gak cepet abis ya basonya dulu aku kayaknya pas kecil kayak gitu deh sedih banget masa makan satu baso harus dibagi empat dulu kata mama harusnya lebih banyak nasinya daripada basonya gak make sense aku gak suka baso urat tuh baksa pelur suka gak suka baso urat baso urat aneh aku suka baso halo kak Dandy aku suka baso alus kayak baso urat gak enak sebenernya kedengeran nih aku makan maaf ya makasih kak El makasih kak Michael sekarang lagi dimana kak Michael ha kak Michael ya 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 Salam outfit buat Summerfest Makasih soalnya Salam outfit buat Summerfest Pakai yang tipis sih kalo kataku Biar ga panas Kalo bisa, colorful Baso merchan juga ga pernah coba Aku denger ada tukang jalan Baso keju enak Wow ada kastil Jadi Kak Robot Arigatou gozaig mas Masih ya Kak Robot Aku jadi makan baso Ga kenyang sih sebenernya Makan baso Kak Robot pernah makan baso ga disana Disana ada baso aci ga? Nenak baso aci pake nasi Jangan nangis Kak Kris Katanya lapor berat tapi makan baso Katanya lapor berat tapi makan baso Ini isinya banyak tau Karena tuh pernah ga cobain baso aci Kak Robot jawab aku Kak Disana ada baso aci ga? Ew Oh ga ada Oke Gak ada Kira disana ada baso aci Sekarang ya, aku makan dulu ya Kayaknya orang Jepang gak suka beskati ya? Kalo kadoan yang beli Orang-orang Indonesia yang ada di Jepang Basu Aci itu kayak gini nih Aci isinya, eh Aci tapi ada isi Aku juga sebenernya gak suka Aci-acian sih Tapi gak tau kenapa, karena kuahnya jadi enak banget Enggak pilih Basu Malang enak Emang aku ngunya sejauhnya kedengeran Enggak, itu gara-gara pedes Enak banget sih Tapi itu bukan karena aku makannya ngecap ya Aku makannya gak ngecap kok Kata mamaku gak banget tuh makan ngecap Itu artinya kebiasaan buruk, itu kata mamaku Tapi kalo orang Korea kan makan harus serot-serot gitu ya Hai Kak Arya Hai Kak Wahid Iya nih makan mulu aku lopar terus Buasannya udah abis Siomai Iya aku baru showroomnya Ini Saran lagu galau Seandainya Vira Tapi aku pengen tau bikin konten Iya kan Emang orang kalo gaun dengerin lagu Vira Kemarin SNM aku pake Metalia Oh iya Ya aku nya gak ada Aku pengen juga bikin kontennya Di Zikitu TV Eh SNR Beuh Keduanya Kak Danang Kasih diskonya Gak ada siapa-siapa Oh iya Langton kita cuma beli 2 hari Nanti kamu Scorpia dong Kontangan gak ya Tapi aku gak tau kita Kekonangan siapa Kadaan yang Isport apa? Masa sih? Iya bener Tadi aku kan abis video kolek Terus ada yang Lagi abis ini di Kondangan Terus aku tanya Siapa yang Kondangan? Gak tau Itu si Kak Danang Tadi Kak Robot bilang Gapapa dateng aja ke Kondangan Random asal makan Terus belasanya Ada yang gagal bareng juga ya Iya Sumpah Maaf ya Kak Kiksanaks Kak Kiksanaks Terus Maaf ya Abis tadi Jadi aku kan video call Belakangnya itu Terus si Kaki kesana kesini Belakangnya Kayak Bukan banner apa sih Spanduk gitu Spanduk jualan gitu Terus ada sebelah Ketanya Masih Dia Halo Kak Maaf Bukannya Maksud aku kamu Mary Pejang Jaga Warung Bukan gitu Maksud aku Gak tau sih Itu emang lokasinya mendukung ya Belakangnya Ada gambar sebelah kan Orangnya biasanya Kalo jualan makanan Kayak gitu kan Di Spanduknya ada tulisan Nama-nama makanannya Aku tanya Halo Kak Kak Dia Halo Lia Aku tanya Kakak lagi ngapain Lagi Eh Lagi dimana Terus kata dia Lagi di warung nih Oh Aku mikir kan kalo di warung ngapain kan Jajat kan bisa abis Dari warung bisa pulang Terus Kata dia Aku tanya lagi deh Oh lagi jaga Kak Bukan gitu ya maksudnya Oke Kita kalifikasi Aku mohon maaf sebesar-besarnya Ke Kak Andri Maksud aku bukan kakak mirip sama Kang Warung bukan Itu salah Spanduknya Jangan nangis juga maaf kalo kakak abis video aku nangis Maaf Maaf juga kalo yang reply jadi rame pada ketawai kakak Aku jadi dia nangis sih Lagian Belasangnya tulisannya langsung semblak Ini kayak lagi warung semblak Lantep orang dibikin nangis Kapan syaol lagi? Minggu depan kali ya? Soalnya ambil background beliau nya Kok kalian pada rame sih? Kalian udah nol sama kak Andri Besok aku juga Udah masuk minggu-minggu upas dan aku gak upas besok aku Masa Jumat Indira minumin Indira Jadi gini Kak Kris Di dalam DM itu DM kalian itu pasti akan masuk ke request Di dalam request itu ada request Ngerti gak? Maksudnya di dalam request itu ada request lagi Kenapa dimasuk ke request yang kedua? Karena Ada beberapa kata-kata yang Jadi masuknya ke hidden words Gatau kenapa Padahal gak ada kata-kata kasar Gak ada kata-kata Gak ada kata-kata Gitu Tapi masuknya ke hidden words Jadi aku gak bisa baca DM itu Karena itu masuknya ke hidden words Aku udah jari juga di setting Aku gak ada nyeting apa-apa tentang si hidden words ini Jadi terus tadi aku bilang ke Kanggit Kalo misalnya kayak gitu Jadi tuh banyak banget yang masuk ke hidden words Padahal kalian ngomongnya juga ya Aman-aman aja Jadi kadang aku gak bisa baca DMnya itu apa DM IG Kan gak bisa Twitter DM IG kan Jadi Ada beberapa yang bisa Ada yang gak Nah kalo gak bisa itu tuh Jadinya Pokoknya aku gak jadi gak bisa lihat Karena masuk ke hidden words Jadi kalo misalnya emang panjang banget gitu Gimana kalo misalnya Ketik di notes Atau emang arjen banget gitu ya Ketik di notes Terus di SS Kirim ke DM Harusnya itu aman sih Maksudnya Harusnya itu bakal keliatan Di DM ku Jadi yang pas panjang-panjang gitu Aku gak tau kakak ngomong apa Iya Atau engga kalo misalnya mau gampang lagi Di ini Hmm Circle Twitter Circle Itu juga bisa kan Ada yang DM dagangan Ada juga ada yang DM gini Kalo gak fullback jadi pacar saya Gitu Setiap hari ada aja yang kayak gitu Oh iya Oh iya Kerilingnya udah jadi Iya nih Kak Danang Bukan Haruskah aku pulang Tapi kamu harus pulang Tapi kamu harus pulang Kak Bista kamu kemana kabi Iyi Abdul makasih diskonya Abdul makasih diskonya Kak Mario Kak Mario mending nonton Aita kata dulu Tuh Ih Apa hubungannya sama golden rules Kan aku Bukannya aku japrian Kalo kayak gitu Coba deh kalo misalnya kalian punya Ya susah juga sih Kalo kalian private nih IGnya Biasa kan kalo misalnya ada orang yang DM itu Masuknya kayak request kan Kayak gitu sama akun aku juga kayak gitu Tuh Ini gak ada hubungannya dengan golden rules Pernah dong Pernah baca DM Karirin Iya adanya golden hour Iya kan aku gak bales Dan kan kalian juga ngetah kalo aku read Terima kasih ya Kak Kris Terus banget Iya kan Tau gak tadi ada dua orang bilang aku lucu banget Rambutnya kayak gini Aku buang sampah dulu Nggak sampai ganti Tau gula Harap Iya Atau Hai kamar Fanda, makasih Iya hujan, udah hujan, uangnya soal gitu ntar Selesai Selesai, hujan baru kita Go home Dia capek kata dia di video call Engga Karena cuma duduk Itu ibaratnya kayak kita lagi nge-gosin Engga deh, jelek banget Sama ini emang nge-gosin Engga capek Seru tau Kayak apa yang gak kita omongin dalam sebulan Terus kita omongin Ngerti gak sih, jadi kayak Asap penasaran itu udah gede Makanya kadang gak cukup waktunya Terima kasih Ada yang veja sambil giba Tidak ada Itu dia Titik serunya Hai kabira Aduh Kau dicak lagi apa? Hai Masih ngerjain itu Makin terus makin lama N nya Bener Wih makasih ya Kak Alif Berarti akan ada member-member selanjutnya dong Baru balik Hujan Untung di rumah Hujan sih iya hujan Tim bubur di waduk Showroom sampai jam berapa Gatau Sampai hujan berhenti Mau pulang enggak Semangatin aku yang pusing bikin laporan Aku juga butuh semangat Karena bentar lagi aku Semangat ya Kak Kak Bagas Cuci lagi di tempat kegiatan Apaan tuh yang dicuci? Hai Kak Andri Masih Masih jaga Baru balik dari warung Baru balik dari warung Itu warung Punya siapa? Maaf ya Sampai Coba ya Kalian nilai Di mataku kan Gimana kalau bentuk mata aku beda Jadi kayak gini Naik sedikit Naik kucing Terima kasih Cat eye gitu loh Tengah matanya Tengah matanya kayak gini Tengah matanya orang korea gitu Kenapa di aku kayak gini ya? Gak cocok emang Bagusnya bersyukur aja sih Coba kalau misalnya mataku gak kayak gini Mataku misalnya kayak tadi gitu Kayak gini kan Gak cocok di muka aku Jadi Terima kasih Tuhan Ini udah menotot nih Mata aku tuh gak termasuk kecil Ya kan? Aku juga gak termasuk Pendek ya Aku tuh udah tinggi Tinggiku 155 Eh Gak 157 Kayaknya sih Bukan 150 Bukan 150 Jangan sebarin Berita tidak benar Pendek kalau sama Lynn Enggak lah Lynn lebih pendek dari aku Kamu gak pendek Cuma mini aja Bener sih Lia gimana cara gak overthinking terus Oke aku mau kasih tips Jadi gini Temenku waktu itu pernah ceritakan Eh pernah ngomong ke aku Oh lu bisa sih gak overthinking terus Kenapa ya? Karena Aku gak mau mikir hal-hal yang belum terjadi aja sih Kayak Buat apa aku mikirin Ntar begini Ntar kalo begini gimana ya? Ntar kalo begini gimana ya? Kan kalo begini gimana ya? Kan belum kejadian Maksudnya kita kan gak tau kedepannya kayak gimana Jadi Lebih baik gak usah dipikirin Boleh sih mikir Maksudnya kan Jadi kayak mikirnya lebih panjang gitu Mikir panjang buat kedepannya makanya mau overthinking Tapi kadang kalo misalnya gak perlu ya gak Harus-harus banget dipikirin Terus Bisa gila Bisa gila Bisa gila sendiri Jadi Lebih baik Mikirin yang seharusnya dipikirin aja sih Orang yang disuka mau ngalah pacaran Maksudnya gak kegencet Cuman ketumbruk Emang gitu Emang gitu Masa pas lagi mau seno Masa No kita kayak gini Biasa aja dong Kau sama kadel Karena dia lebih tinggi dari aku Dia menarik tangan Masa pas gini tau gak Terus dia ketawa Terus dia ketawa Gimana Neng Masalah apa dulu Iya kan Aku bercanda kok Aku udah pulang Siapa yang menang Persija Persebaya Lagi ada siapa aja Lagi ada siapa aja Gak ada siapa-siapa Iya aku tinggi sih Gimana yang ngomongnya ya Dia mainin cepot kamu juga ya Iya Untung udah selesai perform Coba kalo belum perform Udah hancur Tapi tuh maininnya pelan kok Cuma kayak Pegang-pegang doang Itu gak dijambak Apa sih? Gak ada apa-apa juga Lawan bonek Ci Bukan Persebaya Bonek Yang bonek Gak taunya itu Iya Kalo seitan sayaku Bagusnya warna apa ya Aku pengennya sih Biru muda Tau gak Biru muda tapi yang tipis gitu Biru mudanya loh Ngerti gak sih? Jadi gak biru muda Biru muda banget Terus Tau gak Kayak gini nih Ngerti gak sih Ungu-ungu yang kayak gini Tapi bukan lilac ya Lebih tipis lagi Daripada lilac Bukan ini Bukan yang ini Tenang aja Masuk gigi ini Kayak tupperware Warnanya Eh Ya udah lah ya Ya udah lah ya Apakah saytan saya Nanti di saytan saya dirimu Aku pake batik boleh Dalamnya pake kaos dari Kaos saytan saya aku Terus luarnya batik Gitu ya Kalau ditanya mau kemana Kondangan Kalau ditanya mau kemana Kondangan Banyak orang itu yang manis Mangga cianjur kalian Angga dapat sih Mangga muda Semoga pas saytan saya bisa verif Iya kalau saya sampainya lama ya Sabar ya Gimana nih aku udah kepikiran sih mau desainnya kayak gimana Senang aja Senang aja Hei Deren lu Deren 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 Amin Semoga bulan Juli aku bisa veci sama kamu Iya See you Kak Jason Rekomendasi outfit buat yang gak ikut summer lah ya Iya kalau gitu gak pengen saya rekomendasiin Kakak emang mau kemana Kasih tau dulu dong Ci kucing aku bulan depan veci lagi Kucingnya namanya siapa? Kucingnya Gue dengerin lagu tapi gak ada wi-fi Ini gak ada i Gak ada wi-fi Oh iya Gak ada acara keluarga Mana gak sih di sampingnya Gungku kalian nih di samping-sampingnya Kayak kelupas-kelupas gitu Aku tipe yang gak bisa ngeliat dia Berantak kan Ini aku kopek Tapi sakit Udah terus sakit masih aku kopek Abisnya aku gak suka ngeliatnya Sekarang malah jadi sakit Gak digijit Ini tuh ini nih Tuh Ganti gak sih kulit-kulit samping sini nih Ganti kulit aja Ci Biarin aja Emang gak cooler Ganti kulit gampang Basih baca ini Kak Masih baru nyampe yang 15 kayaknya Pake gunting kuku iya Berarti harus tunggu di rumah Tau gak sih rambutnya hari ini aku giting sendiri loh Halo Halo Cini di segitipartet boleh panjangin gug-gugnya boleh Rekomendasi nama kucing Mifu Mifu lu celah Mifu Tadi ada kakak yang video ko sama aku kan Namanya lucu sih kayak nama kucing Aku tadi lupa nanya kenapa namanya bisa kayak gitu Atau Iya itu emang nama orang Tapi lucu Aku tau itu nama orang Turuk kosan onda lagi Oh itu singkatan Oh gitu Tuh Dia suka kucing gak? Enggak aku sukanya Suka sih Tapi untuk dipelihara Enggak Mama ku gak suka kucing soalnya Mama ku sukanya anjing Jadi aku Kalo disuruh pilih kucing apa anjing Aku sukanya Anjing Tapi kalo kucing aku juga suka sih Ginting lawan Axel Sun Memang siapa yang digendong Kali dia suka makanan yang apa ya? Kali dia suka makanan yang apa ya? Kelihara temen ku aja Nama Farhan contoh garel untuk jadi kucing Jangan deh Kalo saranku sih jangan Nanti tuh gue yang video kalo makan namanya Kak Farhan banyak banget loh Ada tiga Jangan ya Aku tidak merekomendasikan sama itu Ibon dan Wididi kangen Wididi Nama Kak Ibnu Bonsai itu Habedai kali ya maaf telat Aku gak ulang tahun Ong tahun ku masih lama Kayak gini aja biar sampe jadi tamel Kayak gini terus Harhan adalah perintah Nama ku dong rare Beneran nama kakak tuh nama El Rimo Nama aslinya itu Keren juga ya Kayak nama-nama Belanda gitu Yes Klub kesukaan Coach Justin tuh Sate yang enak apa Ci Sate yang enak apa Ci Sate Taichen Dapet salam dari Kak Anggiwe Nama ku langkah Sehelai kumis Hah? Boleh join game 12 ga Ci? Boleh Boleh Halo kuat Gak suka kikil Gak suka kikil Bukannya Spanyol sih Iya 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 aja kok Gak tau kan Si Rekomender siapa Xiaomi Body qualitynya bagus Dan dilengkapi dengan kamera A.I. Super kamera 50MP A.I. Super kamera Mau liat kak bau paper ku Nih Nggak liatin kan Mau liat gamesnya ada apa aja Nih Nih Liatan gak? The Bubble Shooter Guide for Sakura Candy Crush Onet Klasik Siapa yang mainin? Papaku Mahade Aku maininnya untuk sosnet doang Pau nya udah akuan ini Setelah aku kesel si Pau udah tambah gede Jadi kayak Onigiri Aku udah gak suka dia kalo udah gede Kayak aneh Maaf ya Pau Aku bukannya Pau shaming ya Aku bukannya Pau shaming Pau udah tambah gede Aku gak suka Aku mainnya dia kecil mulu Tapi kalo dia kecil mulu Bisa gak hidup Dia kan kita harus kasih makan dia tiap hari Bilang dulu liat disini kita akan review shomai Gak apa kayak gitu sih Karena main coc Hehehehe Aduh 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 Mumpir aja Kaca ini tenggelam Emang Pau itu aslinya apa ci Nggak tau ya Ntar aku browsing dulu ya Aku cari dulu nih Aku cari tau nih Oh aslinya apa Tidak ada koneksi internet ternyata Hujan yang lebih lembut Dari kata-kata yang mulai turun Lalu memeluk punggung menikamu itu Menggandikan diriku Cinta di masa muda bagai laju Tidak berhenti Coba tungguin bentar ya Bentar ya Aku mau nanya wifi dulu Bentar ya Aku berhentiin bentar Tungguin aku Oke kita mulai ya Seno Seno sih Maco Mana hotspot aku Tuh 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 Coba makan Aku ada tiga jenis Moneka kayak gini oh really mana hotspot aku weh kemarin dani maaf ya like-nya menganggap ya gapapa ya gabisa ternyata hotspotnya jadi kita akan main di level 16 tebak siapa yang mainin stepi clear all the jelly siapa bisa ngalahin aku pertarungan candy crush wiii candy crush di dimu juga menang katanya tuh katsui hai kabista tereng 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 pajama di nora ibu dengan sinar bulan sebagai petunjuknya tunggu aku di bulan yang aku abis ganti avatar ih lucu banget koala aduh iu pengen nonton transor gue deh sebenernya aku pengen nonton elemental sama dede beneran kan pada dimana di rumahnya kali ya aku juga gak tau sih aku masih rumah soalnya memang deh memang ih kayak maklumah ada mainnya yang di crush itu gak apa-apa passion ini itu kan jb1 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 oh my god ini dia ada di ini ya kita lagi seumpa lalu jb2 di Kira ngomongin S.G. Setelah yang pertama aku S.G tau. So... Senang banget sama S.G. Yah... Gak tau aku sih... Sudah saatnya... Don't disturb. Unlight Di seberang kerja Depan mobil ini Aku D.S.G. paling suka lah. Don't disturb. Sekarang gimana nih? Kucu 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 Bia skill-nya di seberang siapa? Han Eugene Atau yang nih wallpaper kulat nih Terus... Kucu And... Gintere Suaranya bagus Kalau kau suka sama orang lihat dari suara tau Wih deh Makanya masih iku Kasih suka Itu bukan canu coy Itu bukan canu Ya memang sih Beberapa orang keren mukanya agak-agak mirip Tapi itu bukan canu Itu namanya Eugene Baru umur 2007 Bukan umur maksudnya baru lahir di tahun 2007 kayak Raisa Udah tua Yes, menang, menang, menang Kenapa ditambahin lagi? Menyebalkan Yuk, 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 yuk Good job Next F18 My need to bubble shooter Victory Ho 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 Kalau kamu tua Sebenernya enggak sih Masih muda Banget dia Ada enggak yang 2001? Kak Jasir Nge-like mulu Bukan nge-like tau Nanti aku abis minta jemput Soalnya udah gak hujan Bangan setel list pajama gak sih? Iya Satisfying tau Lihat nih ya Lihat nih ya Aku kasih lihat nih Ini rambut Bisa kan? Nggak mainin kayak gini Dia bisa jadi satu Tuh Hebat kan? Hebat Untung aku mainin rambut Coba aku mainin yang lain Mainin apa tapi ya? Hebat Makasih ya Makasih ya kakir depan Ape nyobain panjangin rambut Rel Aku maksudnya Sweaternya bagus ya Makasih Udah kangen gara-gara rambutnya lucu Iya kan? Sebenernya tadi aku kan bangunnya hebat ya Karena ngantuk banget bro Jadi aku pikir hari ini dikunci aja Biar gak terlalu ribet rambutnya Tiap hari catokan yara Enggak Tapi kalo poni emang harus dicatok Kalo engga dia gak jelas Kalo poni gak dicatok Itu artinya Aku sedang tidak baik-baik saja Ya Ingat itu Kalo poni tidak dicatok Itu artinya aku sudah tidak baik-baik saja Kenapa? Karena poni itu adalah Poin dari Semua ini Bercuma makeup bagus Rambut bagus Kalo poninya jelek Jadi poni adalah segala-galanya Poni adalah nomor satu Setiap cewek pake poni Menurut makeup poni itu sangat penting Percaya sama aku Walaupun kadang nyusahin sih Aduh Udah nusok mata sebenernya Aku dipotong jadi kependekan Iya bener sih Semua tergantung manset Manset Ini dong Semua tergantung mindset Ya bener kamu Aurelia Bener Mau main gak? Ini Udah gak hujan Kita kasih hati awat sih In my bag Versi video call Kalo ini boleh bawa tote bag kecil Karena gak berat Jadi gak kalo kita bawa tote bag Kalo berat kita gak boleh bawa tote bag Isinya Kaca Cushion Oh matanya ketusuk Bukan ngantuk itu Matanya Iya ngantuk Hahaha Tentang kan Dina Yabel Bukan ngantuk Tentang kan Dina Yabel Satokannya pun warna pink Satokannya pun warna pink Kita bawa berbagai macam liptin disini Lip balm liptin Ini yang buat warnanya Bawa jepitan juga Bawa jepitan juga Buat kejalan Bedak ke Brush Aish Aish Aishido Kemarin Mancur Tuh Mancur gara-gara Pas Telkomsel Kutelkomsel Copot Aishido 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 Pasnya akan serbuk-serebuk Kita bawa ini juga nih Ya Ihh Tadi nge-lagnya aku lagi ngapain Tadi nge-lagnya aku lagi ngapain Lagi mangap lagi ya Kenapa sih aku selalu mangap Aishido Apa aku udah cerita? Akhirnya aku udah pernah cerita ini sih di PM Mau otot bagnya? Kita minta ya Ini dari Kak Wahid Gak Wahid ada yang mau otot bag Gak Wahid ada yang mau otot bag Jadi gini Aku kan kemarin itu pas kelasnya Namanya etika pengembangan diri itu kayak Kelas apa ya? Kayak tentang psikolog Psikologi gitu Psikologi-psikologi gitu Kayak MBTI Terus Kepribadian orang Ada berapa Gerak-gerik orang gitu-gitu Pokoknya Kayak pengembangan diri kita gitu kan Kelajaran itu kayak gitu Aku bukan psikolog Aku akuntansi Tapi gak tau kenapa udah kayak gitu Abis itu Hmm Tugas akhir dari tumatku itu Wawancara kerja kan Wawancara kerja Jadi aku harus buat CV Aku harus buat surat lamaran Terus sertifikat-sertifikat seminar Ada berapa? Harus ada tujukan aku udah tuh Terus sama transkrip nilai Terus itu Masuk wawancara tuh kayak satu orang cuma 10 menit kan Aku tuh tuh keram gitu jadwalnya sama temanku Karena aku gak bisa waktu itu ada teater Jadi aku minggu depannya lagi baru coba Wawancara sama si ibunya Pas masuk Ternyata cewek-cewek Oh terus perlow foto juga 3x4 Ternyata cewek-cewek itu Saran real dari auditor fokus di GT aja gak usah akun Aku dari awal udah fokus di GT Aku kuliah kan yang penting hadir Kuliah pulang, kuliah pulang Gak deh bercanda Aku masih bisa menjalankan dua-duanya Tapi gak tau nanti Tapi Tapi Ya Kalo aku sih Lebih Suka aja Katie Aku benci kamu aku ntansi So abis itu kita wawancara Terus ibunya kayaknya nanya Pertama aku dateng ini Ada tata caranya loh Tapi cewek-cewek harus pake blazer gila Aku doang yang gak pake Ternyata semua pake kemeja putih Aku pake blouse warna pink Ketuk dulu pintunya Masuk Ketemu sama ibunya langsung Permisi bu Selamat siang bu Terus kita jabat tangan tuh gak boleh pelan Ternyata katanya Kalo wawancara kerja ya Tapi aku gak tau sih ini bener apa Enggak katanya bawa Pas kita jabat tangan sama si HR Apa si Orang yang wawancarainnya Mesti jabat tangan dengan kenceng Kayak Saya Aurelia Terus kata ibu Iya silahkan duduk Aku duduk Ditanya Jadi kenapa mau ngelamar di Tidak kak Enggak showroom Jadi kenapa mau ngelamar di Sini kan Maksudnya kamu tau gak Kenapa Kamu tau gak job deks kamu apa disini Bukan saya nikahkan Bukan saya nikahkan Maksudnya saya nikahkan Masa aku Masa aku yang ijab kabul ke guruku Masa udah Masa udah Masa itu Masa itu ditanya kan Job deks kamu kamu tau gak apa Masa lah yang disurut lamaran Aku gak mulut Aku mau jadi apaan Aku ngarang lah Aku bilang Pokoknya saya menjadi staff akuntansi bu Aku bilang gitu Saya mau jadi staff akuntansi Iya kamu tau gak itu kerjanya ngapain Mencatat Dan Mencatat Mencatat apa ya Pokoknya kemana lu jawabnya lancar dah Mencatat sama apa gitu Bikin laporan keuangan secara akurat Aku ngomong gitu Masa itu udah kalian sekalian Oke bagus Terus Kamu Latar belakang keluarganya gimana Terus aku jelasin segala macem Terus itu dia ngomong Pernah ada pengalaman kerja gak? Aku tulis kan di pengalaman kerjanya Aku tulis Active As CKT48 member Wey Terus dia Banyak gini Oh Jadi kamu yang anak CKT itu Dia ngomong gitu Terus berarti kan dia udah tau aku ya Padahal dari dulu dia gak pernah nontis aku wey Ya udah tuh Aku kayak kaget kan Kok dosen aku bisa tau Si ibu ini kok bisa tau Terus aku bilang iya Oh gitu Kamu kalo disana gitu Maksudnya Membernya emang ada 48 Wah udah mati aku Wah akhirnya saya merasakan Apa yang orang-orang rasakan Apa yang member-member rasakan Enggak Bu Sekarang udah tinggal Aku nebak ya Aku udah lupa kan ada berapa Aku inget membernya Kan ada Member ini sih 30 Gen 11 ada 13 Aku jawab aja 43 Bu Sekarang 43 Dulu 47 sih aku bilang gitu Udah segala macem Ini cewe ya Gak boleh ya Gak boleh minta pukul-pukul dosennya Dia baik kok Gak tau sih Ngerang aja Terus kata dia Terus kamu kalo manggung gitu gimana Selalu kepisah-pisah gitu Terus aku bilang Jatuh performnya banyak Bu Jadi makanya membernya banyak Supaya bisa dibagi-bagi Aku bilang gitu Terus dia Terus kamu disana ngapain? Nyanyi? Nari? Enggak Bu Aku bilang Iya Bu Aku bilang gitu Oh seru ya Tapi kan kalo misalnya kamu daftar di Akutansi Nanti Agak sedikit melenceng ya Dia ngomong gitu Bertolak belakang banget Sama jurusan kamu Dia ngomong gitu Aku bilang Udah mati aku kan kayak Emang Bu Kan saya juga sebenernya Gak mengakutansi Aku penyep gitu Cuma kan Ini kan ceritanya lagi Acting-actingan ya Lagi mau wawancara kerja Aku bilang Iya Bu Saya pengen men-challenge diri saya sendiri Bu Supaya saya keluar dari zona nyaman saya Aku ngomong gitu weh Keren banget gak sih? Tapi itu bohong sih Sedangkan Supaya saya bisa keluar dari zona nyaman saya Terus kayaknya Wah itu hal yang sulit loh Dia ngomong gitu Aku bilang Udah mati aku Emang Bu Terus kayaknya dia Tapi bagus ya Kalo misalnya kamu ada pikiran kayak gitu Maksudnya Mau keluar dari zona nyaman Aku bilang Iya Iya Bu Karena Saya pikir saya kan sebenernya Orangnya Ngerasa Saya sendiri tuh gak cocok ya Bu Kerja kantoran yang duduk-duduk doang Aku bilang gitu Terus kayaknya Oh gitu Kamu apa? Introvert Atau extrovert Aku bilang Saya extrovert Bu Aku bilang gitu kan Terus kayaknya dia Oh iya sih Justru orang-orang Berarti kamu Justru orang-orang extrovert itu Biasa kalo saya Punya pengalaman ya Mereka tuh gak bisa Bawa kerja yang diem doang Mereka maunya yang banyak gerak Mereka Si ibunya ngomong gitu Terus aku bilang Udah mati aku Iya bener Terus itu Si ibunya ngomong gini Berarti kamu sanguinis ya Aku bilang Eh aku bilang Udah mati aku Wih gila nih orang udah tau aja Ya mungkin dia emang Udah bisa nilai orang kali ya Udah deh Terus itu aku bilang Iya Susah loh Orang kayak kamu Mau kerja kantoran gitu Terus aku bilang Iya Bu Saya tau susah tapi Saya emang Punya kemauan untuk Keluar dari zona nyaman Aku bilang gitu Keren gak sih? Keren ya? Tapi itu semua boong Makasih ya Kak An Towernya Aku lagi cerita boong gini Dikasih tower Berarti aku Jago boongnya Iya Udah sih Sebenernya Aku kan Sebenernya ada benernya Untuk mau keluar dari zona nyaman Tapi maksud saya Bukan dalam bidang akuntansi Sibuk Gitu Maksud aku loh Gitu guys Dia pikir aku beneran Menjadi setiap akuntansi Tapi kita gak tau sih ya Kedepannya gimana Maksudnya Siapa tau beneran Aku tiba-tiba punya Apa ya Namanya tuh Aku buka konsultan pajak gitu Misalnya Saking pintar aku nanti Wey gila keren banget sih Udah Aku cuma mau cerita Aku Mau wawancara kemarin Penuh dengan kebohongan Supaya Ibunya mikir Wah Saya cocok nerima anak ini nih Untuk kerja di perusahaan saya Gitu Jadi Poinnya adalah Kita harus pintar ngomong Dan bohong Pengalaman kerjanya apa Iya Kalo rezekinya disitu Ya gak apa-apa ya Tapi kalo bukan disitu Ya gimana ya Pem baru masuk coach Iya Udah dari siang aku bikin Iya bener Tidak terbanyak ngomong Pengalaman kerjanya kerja kelompok Boleh juga sih Boleh disuruh pulang Terus aku juga pernah PKL kan Oke aku mau cerita Masa-masa kelamku Sama aku PKL Kelam banget aku sampe gak mau nginget lagi Sumpah Tekan aku disitu Jadi gini Sama 3 bulan Pas aku SMK Aku ada PKL gitu kan Sebenernya boleh milih sih Maunya Tempatnya Kalo anaknya Agak Maunya yang santai kan bisa milih Ya aku SMK Anak yang mau yang santai bisa milih perusahaan yang santai Dengan shocknya Aku dan temen-temenku mikir Wah guys Kita harus di tempat yang bagus Kita harus di tempat yang bagus Kita harus di tempat pajak Biar kita tau gimana kerjanya disana Kita mikir kayak gitu Aku dan temen-temenku yang polos kayak Oh iya boleh juga sih Iyi sebel deh Kadang yang usuk mata Oh iya boleh juga sih Yaudah yuk kita ke konsultan yang ini udah Magang lah aku disitu Sumpah Yaudah akhirnya kita magang 3 bulan Dan ternyata Aku sama temen-temenku tuh di pisah lantainya Dan suenya Aku lah yang paling ga enak Temen-temenku enak Temen-temenku enak Bahkan orang-orangnya Orang-orangnya Asik-asik sih Engga sih masih tetep formal gitu Baku gitu Kayak masih kaku Tapi Masih Seru gitu lah yang temen-temen aku Aku tuh bener-bener orangnya diem Bener-bener ngegang Gak ngep aku ada Tapi ya karena akunya juga diem sih Jadi pokoknya kalo dateng Aku nyapa segala macem Kerjain Makan pulang Udah Teguh sih setiap hari ya Apa emang orang PKL kayak gitu ya Ini lagi serius Ini lagi serius Banyak banget weh Yang aku kerjain Tebel banget Semana ya Tebel apa ya Ada kali Segini nih Segini Perlembaranya harus kita input satu-satu Terus aku kayak Awalnya sih masih bisa ya Kayak cepet-cepet gitu kan Saya ngetik kan Masih bisa Terus Lama-lama setiap hari kayak gitu Terus makin lama Makin tambah banyak Mau kerjanya Aku kayak Kenapa ya temen-temen aku terus Kayak padahal dulu kan Di Instagram terlalu ulangan sama temen Pas masih saya buka Jadi aku tau mereka di PKL ngapain Jajan Terus makanan Aku boro-boro weh Aku makan di kantin Kita bertiga tuh ya Aku kan PKL bertiga Kita bertiga makan di kantin Deket rukos-rukos itu Dan itu kan kalo dapet tempat duduk Kita bertiga doang yang pake seragam SMA Gak suka banget deh aku Pokoknya selama di situ aku merasa tertekan Dan aku juga tau Besok kalo misalnya tempat PKL gitu Mungkin makan dibayarin gitu ya Atau apanya digantiin gitu Dari awal tuh emang aku udah tau Di tempat ini tuh gak akan dapet apa-apa Ya cuma fokus ngerjain Fokus ngerjain Dan akhirnya pun aku gak dapet ilmunya weh Apa yang aku dapetin dari ilmu cuma nge-input nge-input Dan itu tuh bukan akuntansi gitu Kayak aku cuma nge-input Misalnya kayak cuma keterangannya gitu loh Ini kayak sisaan kerja mereka Tapi memanggang kayak gitu sih Tapi gak tau sih Aku merasa tertekan banget pas itu Eh sumpah Gak akan mau aku mengingat-ingat masa itu Ada ilmunya Ada sih ilmu stress kayaknya di aku Makanya aku mau dijikiti aja Ya kan Ya kan Itu mah dikerjain kan Bener kan kawicak Itu dikerjain emang Bukan magang Untungnya aku gak suruh bikin kopi Bayangin kok aku suruh bikin kopi Wah Aku jahilin itu Kopinya Puisi sama Aku suka bawa apa ya dulu ya Ke sekolah Puisi sama hairspray Gak boleh gitu dong Jahat banget Tapi mereka juga jahat Tapi gak apa-apa Yang terjadi terjadi lah Betul Emang gak baik Seperti itu Pernah juga aku disuruh ngambilin makanan mereka Mereka pesen makanan online Aku yang ngambilin Terus aku kayak Emangnya anak magang disuruh begini ya Yaudah sih tapi gak apa-apa Emang Belum tau dia Itu swasta tau Labarnya turut berduka Makanya Terus itu tuh kayak kantornya depannya bagus Dalemnya ya Allah Ada banyak tikus Tapi depannya bagus Depannya bagus Dalamnya banyak tikus Ada aja bener Makasih kan Anda Isi kunyuy Tapi kalo terenaknya tuh kalo di akhirnya dapet gaji gak sih? Nah aku gak digaji sih Pas PKL Ada kenalan sih tikusnya Untungnya aku gak takut tikus loh Aku cuma dapet hikmah Iya cuma dapet hikmah Nilai aman gak pas itu? Nilainya aman Aku juga gak tau dalam Kayak gimana mereka nilai aku Kalo abis dapet nilai segitu Aku dapet hikmah doang Sui pas PKL Sama dapet ilmu satu Ilmu sabar Tabah Kenapa Kak Ahil Tikus kantor? Iya Ada tikus di kantor itu Banyak gitu Mungkin karena itu udah kantor tua kali ya Jadi yang dibenerin cuma depannya doang Tikus beneran apa tikus? Tikus Tikus Banyak hantunya gara yang gak tau sih Enggak disitu gak sampe malem Jempat juga udah pulang Rekomenasikan lagu galau Seandainya Fiera Atau enggak Ini Geisha Geisha Cinta dan benci Swasta mana ada tikus Ih Berarti ini swasta-swastaan ya Pernah ngalamin kejadian horor gak Ci? Pernah tapi Apa ya? Aku kalo Cerita-cerita Kayak gitu gampang lupa gitu deh Kayak horor-horor gitu Aku orangnya ya Kalo misalnya aku tau Itu bukan kenangan yang bagus Akan gampang aku lupain Jadi aku mau mengingat hal-hal yang bagus aja Oke Mau kemana? Ya kan? Real? Ceritain ngarang dong Ci Boleh-boleh Dulu aku pas sekolah Disuruh ngarang mau ngajel lagi aku Dulu aku pas sekolah pernah Ini tau Tapi ini real Serius Pagi mati lampu Kalo temen-temen Nakal kan Di samping-samping kelas gitu Ada papan tulis gitu loh Kayak Mading buat Brosur-brosur gitu Dengan bundle-nya kita Getok-getokin pas lagi Mati lampu Gurunya dateng loh Gurunya dateng Temenku dijambak gila Eh kamu berisik banget gitu Padahal itu yang ngasih ide aku lagi Tepin dijambak temenku Aku langsung Aku langsung ngadip sini Itu wali kelas gue kan Jangan sampe wali kelas gue ngeliat gue Yang nyaranin hal ide ini Akunya temenku dijambak Aku langsung ngadip sini Abis itu udah pas ibunya selesai Marah-marah Baru aku nengok Eh lu gapapa lu Gila kaget gue dijambak Maaf ya Aku selalu gitu deh Sebenernya aku yang ngidein Tapi selalu guru-guru tuh Mekirnya Aku pasti yang diajak gitu Ya kan Waktu itu pernah juga nih Bambi rapot ya pas SMP Enggak ini gak ngarang Ya beneran Dibilang bukan ngarang Pas SMP Ambil rapot Abis itu Ambil rapot Apa lagi ya? Aku mau ambil rapot Nah terus aku dulu pas SMP suka bolos kan Kayak panggilnya berangkat tapi Ternyata aku ke rumah temen aku Terus dia ngomelin lah tuh temen aku Dia ngomelin lah itu Temen aku sama guru aku Temen aku Dibilang gini kan Kamu jangan suka ngajak-ngajak Aura Nakal-nakal ya Semenjak Semesta ini Kamu main sama Aura jadi nakal Dia ngomong gitu Ya kan gak tau ya Dia ngomongin gitu Pas aku Dibilang rapot Si ibunya juga ngomong ke orang tua aku Semenjak main sama ini Jadi nakal Tangan ya Nanti ya Kamu turun gitu Sini temenku ceritakan aku Lu tau gak tadi si ibu puji Si ibu Bilang gue yang ngajak lu bolos atau gak Terus aku ketawa Eh sorry ya Berarti muka gue kayak Muka-muka yang Biasanya diajak Muka yang ngajak Aku lah gitu Jadi sebenernya tuh guru-guru selalu mikir Aku tuh anaknya yang Oh iya ayu-ayu aja gitu Kalo temen ngajakin bolos Padahal asalnya mah aku dalangnya Maaf ya temen-temen aku Tapi sampe saat ini Kita masih temenan dengan baik Mereka Sahabat hidup semati aku Setiap aku perform dimana Mereka katanya mau nonton Mereka juga pernah Pura-pura jadi fans Di dalam kerumunan fans Di mukasi Mereka Juga nge-chan Liya Liya Sampah Mereka sesupportive itu Jadi sekarang aku mau bacain podium Karena aku mau pulang Dari nomor 20 Makasih ka Hideo Makasih ka Ibbon Numbun say Makasih ka Alvian Thank you ka Indah Makasih ka Wididi Makasih ka Frisky Makasih ka Asya Makasih ka Wadi Makasih ka Danang Nanti kita kondangan ya Makasih ka Nanda Udah pulang belum Makasih juga ka Nardota di diskonya Makasih ka Wicak Semangat terus Besok udah Senin Makasih ka Rian Makasih ka Rian Makasih ka Michael Makasih ka Michael Nanti aku pake Kalung dari Kamu Makasih ka Happy Makasih ka Bista Thank you ka El Makasih ka Reza Makasih ka diskonya juga ya ka Makasih ka Aan Makasih ka Robert Annyeong Sekarang kita SS dulu Sekarang kita SS dulu 1,2,3 Makasih ka Makasih ka Makasih ka